Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mau mengungkapkan satu alasan pokok Kenapa Ratu Adil tidak muncul di zaman sekarang Dan kenapa di dalam Ramalan Jayabaya sangat jelas menyatakan Bahwasannya Ratu Adil akan muncul di zaman baru Ternyata ada loh alasannya Jangan lupa selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa selalu ikuti jejak langkah channel ini Jangan skip video ini Tonton video ini sampai habis Ternyata alasan utama dan alasan pokok Kenapa Ratu Adil tidak dikeluarkan atau tidak dimunculkan di zaman ini adalah Bahwasannya Zaman-zaman ini merupakan zaman kegelapan yang bebal Sudah jelas dikatakan dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya zaman ini adalah zaman kegelapan Bukan hanya zaman kegelapan saja Ternyata zaman ini zaman kegelapan yang bebal Dimana orang-orang di zaman saat ini Mereka bangga sekali Dengan perbuatan kemaksiatan Perbuatan dosa-dosa Perbuatan zina Perbuatan mabuk-mabukan Berjudi narkoba Perbuatan saling menyakiti Perbuatan saling dendam Perbuatan saling iri hati Segala perbuatan yang jahat Segala tindak tanduk yang kurang ajar Menjadi suatu kebanggaan di zaman ini Tentunya di zaman ini Kamu pernah lihat dong Orang-orang itu bebal sekali Contohnya Orang mabuk Kalian tahu ya orang mabuk Kalau bahasa jaman itu Wong mendem Wong mendem Orang mabuk itu Kalau dikasih tahu Ngeyel Bebal Bebal itu ngeyel Kalau dikasih tahu itu bebal Dia merasa dirinya yang benar Padahal dia salah Bukan hanya itu saja Kalian tahu Orang narkoba Orang narkoba itu kalau dibilangin Diberitahu Bebal ngeyel Dia merasa bahwa dirinya yang benar Masih banyak lagi Masih banyak lagi Contohnya orang maling Orang maling kalau dikasih tahu Ngeyel Banyak dong kejahatan-kejahatan zaman sekarang ini Orang-orang jahat Kalau dikasih tahu kejahatannya Dia ngeyel Dia bebal Dan di zaman zaman ini Dan di zaman zaman ini Banyak sekali virus-virus kejahatan disebarluaskan Banyak sekali zaman sekarang ini Pergaulan bebas Pergaulan bebas Seks bebas Hamil di luar nikah Banyaknya pelacur Banyaknya banci atau bencong Lalu masih Banyaknya orang-orang tomboy Terus banyak juga Orang-orang yang melakukan Kekejian dan kemaksiatan Dan semua itu Merupakan Kebanggaan Di zaman ini Bayangkan tuh Perbuatan jahat Perbuatan maksiat Menjadi kebanggaan Di zaman ini Itu kenapa Ratu Adil Tidak akan dimunculkan Di zaman ini Karena apa Kalau Ratu Adil Dimunculkan Di zaman ini Maka 80% Ratu Adil Bisa terseret Ombak Arus Pergaulan Maka dari itu Sampai saat ini Ratu Adil Masih dijaga Masih dijaga Masih dijaga Oleh malekat-malekat Tuhan Oleh malekat-malekat Tuhan Jadi Ratu Adil itu Masih menjadi Pribadi yang terjaga Maka dari itu Di dalam ramanan Jayabaya sudah menegaskan Bahwasannya Ratu Adil Adalah Orang suci Hatinya Suci Hatinya Bersih Berbeda Dengan kebanyakan Orang Di zaman ini Karena kebanyakan Orang di zaman ini Hati mereka Sudah Kotor Hati mereka Ternodai Dengan segala Pikiran-pikiran Mereka Dengan segala Apa yang dia Lihat dan Dia dengar Dari segala Apa Pemahamannya Mengubah hati Hati orang-orang Di zaman saat ini Sebagian besar Sudah kotor Sudah Ternodai Dan itulah Alasan Kenapa Ratu Adil Masih disembunyikan Masih dijaga Masih di Intai Masih dirawat Masih Ditutupi Tidak dikeluarkan Atau dimunculkan Di zaman ini Dan Karena apa Zaman ini Karena Kegelapannya Sudah bebal Karena Masa kegelapan Zaman ini Sudah benar-benar Muncak Ibaratnya Perbuatan itu Sudah Klimaks Puncak-puncaknya Maka Cara Untuk Menghilangkan Kegelapan Di zaman saat ini Cara Untuk Menghapuskan Orang-orang Jahat Di zaman saat ini Caranya Hanya Dengan satu Cara Yaitu Peperangan Dunia Sebagai Salah satu Cara Untuk Membumi Hanguskan Segala Kejahatan Yang Ada Di Muka Bumi Ini Karena Apa Kalau Hanya Melalui Dakwah Dakwah Dan dakwah Hanya Melalui Kotbah Kotbah Dan kotbah Hanya Melalui Penyebaran Agama Itu Kurang Efektif Dan Bahkan Banyak Loh Ahli Ahli Agama Bahkan Orang-orang Yang beragama Mereka Juga Bangga Melakukan Kekejian Juga Bangga Melakukan Kemaksiatan Juga Bangga Melakukan Dosa-dosa Dunia Maka Dari itu Satu-satunya Cara Untuk Membumi Languskan Segala Kekejian Segala Kekelaman Segala Kegelapan Segala Kekotoran Kenajisan Dunia Yaitu Dengan Adanya Perang Besar Di Dunia Terima Kasih Sudah Tonton Video